Intro Halo, jumpa lagi dengan soal geometri ruang ya diketahui bidang 4 beraturan A, B, J, D rusuknya adalah 15 cm ditanyakan jarak garis A, B ke garis J, D nah langkah pertama kita menggambar bidang 4 beraturan tersebut nah seperti pada gambar yang telah diberikan ini ya kemudian karena kita ingin mencari jarak garis antara AB dan garis CD dan satu hal lagi bahwa bidang 4 beraturan yaitu terdiri dari 4 buah segitiga sama sisi maka kita mencari masing-masing dari garis tersebut adalah titik tengahnya nah pada gambar ini telah diberikan titik tengah dari garis AB yaitu F dan titik tengah dari garis CD adalah E nah maka kita jika kita ingin mencari jarak antara garis AB dan garis CD maka kita cukup mencari jarak antara titik E ke F ya karena ini bidang 4 beraturan semua rasanya panjangnya sama yaitu 15 cm gitu ya teman-teman ya nah kita akan mencari panjang dari E ke F begitu ya nah sebelumnya dari titik E ini ya titik E ini kita tarik garis ke A ya kita tarik garis ke A sebagai garis bantuan ya sebagai garis bantuan untuk mencari panjang E F ya nah pada gambar ini telah harus lihat gitu nah berikutnya langkah berikutnya kita perlu mencari panjang dari A E ya kita cari panjang dari A E terlebih dahulu teman-teman ya ya A E kita bisa cari menggunakan kita koras ya teori kita koras maka A E sama dengan panjang A D dikuadratkan minus panjang D E dikuadratkan ya pada gambar bisa terlihat ya menggunakan bantuan segi 3 A E D ya kita masukkan nilainya A D 15 dikuadratkan D E D E ini adalah setengah dari C D maka nilainya adalah 7,5 ya teman-teman ya kita kuadratkan nah disini kita peroleh nilainya adalah akar dari 168,75 cm itu adalah panjang dari A E teman-teman ya nah langkah selanjutnya kita akan mencari panjang dari garis E F ya nah panjang dari garis E F kita juga menggunakan kita koras ya panjang dari garis E F sama dengan A E kuadrat dikurangi panjang dari A F ya kita kuadratkan juga nah A E tadi nilainya adalah akar 168 sekian kita masukkan akar dari 168,75 kita kuadratkan dikurangi panjang dari A F A F setengah dari A B berarti panjangnya adalah 7,5 ini juga kita kuadratkan ya teman-teman ya nah kita peroleh disini nilainya adalah 1,12,5 ya nilainya adalah akar dari 1,12,5 nah akar dari 1,12,5 ini nilainya adalah 10,61 cm jadi jarak antara garis A B ke garis C D adalah 10,61 cm begitu ya teman-teman ya selamat menikmati 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 selamat menikmati